Aku lanang loh mas, kok bisa-bisanya baru mulai udah pegang-pegang, kok bayar dulu tau? Pria buta menyedihkan ini bernama Cengkahlung, atau kita menjemputnya dengan nama Pak Lung aja. Pak Lung harus mengalami kebutaan karena tempo hari, ia mengalami kecelakaan. Sudah mukanya bonyok, hatinya hancur, masih harus ditambah dengan matanya yang diperban. Memang sangat menyedihkan kisah Pak Lung ini, tapi sebenarnya masih menyedihkan kisah saya sih. Di balik tragedi yang harus dialami Pak Lung, Pak Lung ini sejatinya adalah salah satu dewa judi terbaik di dunia. Keguatan supernya yang tak dimiliki oleh orang lain dapat membawanya hingga ke titik ini. Dan oh iya, ini adalah film request dari Mas Sakarul. Iya bener gak ya? Coba liat komennya. Nah itu dia. Jadi ini adalah alur cerita dari film All In. Film yang baru aja rilis di Netflix kemarin. Jadi tanpa berlama-lama, jadi gini ceritanya. Pekerjaan Pak Lung adalah full-time penjudi handel. Dia berhasil menyingkat habis seluruh turnamen poker, baik di negaranya sendiri ataupun di luar negeri. Berbagai jenis hadiah, door prize, grand prize, bahkan hingga surprise berhasil dia menangkan. Bahkan turnamen terakhirnya berhasil ia menangkan. Sekalipun lawannya adalah anak dari Raja Poker Asia yang bernama Dodo. Oh gak keren yuk. Karena merasa tak menemukan lawan yang sepadan, dengan rasa congkak ia pun mengajak ayah dari Dodo untuk bertanding. Di turnamen poker dunia yang akan dilangsungkan 3 bulan lagi. Ayah Dodo ini bernama Weyfiyu. Weyfiyu. Alah kok angin. Kita panggil aja Piyu. Pak Piyu ini adalah Raja Poker Asia dulunya. Dia memilih pensiun dari dunia poker karena merasa permainan poker ini terlalu mudah. Dan ia tak menemukan lawan yang setara. Jadi karena Pak Lung dan Pak Piyu sama-sama Dewa Judy Overpower, mereka pun setuju untuk mengikuti turnamen poker dunia 3 bulan lagi. Mereka berdua akan bertanding di sana. Adu kuat, adu taktik, adu strategi, dan Tapi alasan Pak Lung terus-terusan menjadi juara tak semata-mata hanya karena kemampuannya bermain poker. Pak Lung ini sebenarnya punya kekuatan super. Kekuatan yang bisa melihat orang berbohong atau tidak hanya dengan melihat atas kepala lawan bicaranya. Kemampuan ini datang sejak Pak Lung lahir. Dia bisa melihat orang berbohong kalau aura di atas kepalanya berwarna merah. Sementara kalau orang itu jujur, warna auranya akan berubah menjadi biru. Tapi sayangnya, kesuksesan dan kemahirannya dalam dunia poker tak membuat pernikahannya mulus. Malam itu, ia menerima surat dari istrinya yang mengajukan permohonan serai. Hal itu tentu saja membuatnya terpukul, marah, dan juga sedih. Esok siangnya, ia pun mencoba menenangkan pikirannya dengan keluar jalan-jalan. Tapi bukannya tenang, ia terus-menerus ditelepon oleh istrinya. Karena pikirannya masih kacau, ia coba menenangkan diri dengan ngopi di warung kopi terdekat. Tapi hal itu sama sekali tak berhasil menenangkan hati Pak Lung. Ia masih terus saja dispam telepon oleh istrinya. Tapi Pak Lung masih keras hatinya, dan mengabaikan telpon tersebut hingga akhirnya ia ditegur oleh seseorang. Sudah tadinya pusing, kini masih harus ditambah lagi dengan ocean mas-mas unik satu ini. Pak Lung yang kian sumpah hatinya pun memilih untuk pergi dari wargop itu. Sayangnya, hape Pak Lung ini tertinggal di meja wargop. Mas-mas tadi pun mengangkat telpon tersebut, dan kemudian mengejar Pak Lung hingga ke jalan. Pak Lung dan mas-mas unik ini pun akhirnya dirawat di ruangan yang sama. Kondisi Pak Lung nampak lebih parah dibanding mas-mas tadi. Matanya terluka, yang tentu saja membuat matanya harus diperban. Pak Lung terancam mengalami kebutuhan total. Tapi, tapi nanti saya lanjut lagi cerita soal Pak Lung. Sebentar, joga di do. Sebelumnya, mari saya perkenalkan dengan mas-mas unik yang bernama Ogi ini. Ogi, ya Allah. Mas Ogi ini adalah seorang kasir sekaligus pelayan di rumah makan milik bapaknya. Walaupun keahliannya adalah ditipu oleh orang, tapi mas Ogi ini adalah orang yang tulus. Ketulusannya ini sayangnya tidak tepat sasaran. Mas Ogi ini nge-fans berat pada selebgram bernama Mimi. Ogi rela nonton livestream Pak Mimi. Dan ia juga rela nge-give Pak Mimi biar bisa dapat kesempatan buat kencan bareng. Hari di mana Ogi bertemu dengan Pak Lung adalah hari yang sama dengan jadwalnya kencan dengan Mimi. Di sana, ia membawakan segala hal yang wajib ia bawa ketika kencan pertama. Wajib di sini didasarkan pada hasil dari googlenya Mas Ogi. Jadi ia membawa bando kelinci, es krim, dan juga lollipop. Walau Mimi hanya menganggap sebagai jumpa fans biasa, tapi rasa sayang Mas Ogi sudah terlanjur luar biasa. Tak lama kemudian, alarm Mimi pun berbunyi. Yang berarti waktu kencantikan Mas Ogi sudah habis. Tapi Mas Ogi tahu, kalau cintanya pada Mbak Mimi tidak akan pernah habis. Dan kembali ke rumah sakit. Hari itu, Ogi kembali bertemu dengan cinta matinya, yaitu Mbak Mimi. Mereka berdua sama-sama terkejut ketika melihat satu sama lain. Mimi kaget dengan kondisi Mas Ogi, sementara Mas Ogi kaget selebgram idolanya jadi buronan halode. Tapi yang lebih membuat terkejut adalah Iya, betul. Kekuatan super dari Pak Lung saat ini telah berpindah pada Mas Ogi. Sayangnya, Pak Lung belum mengetahui itu. Yang ia tahu matanya saat ini terancam buta. Tapi dalam setiap keburukan, pasti ada hal baik di sana. Dalam kondisi sakitnya, ia justru dirawat dengan baik oleh istrinya. Istrinya yang mengajakkan cerai itu masih bersedia untuk menemani Pak Lung dalam senang dan sakit. Istrinya Pak Lung ini bernama Wati. Wati meminta bercerai dengan Pak Lung. Karena selama ini Pak Lung tak pernah percaya pada cinta Wati. Kekuatan yang dimiliki Pak Lung lah yang selalu mengatakan itu. Wati dianggap sering berbohong selama mereka berdua menikah. Karena lelah berdebat dengan Pak Lung, Wati pun memilih keluar. Meninggalkan Pak Lung sendirian di kamar. Di tengah kesedihan itu, Pak Lung tiba-tiba merasa kalau ada orang yang mendekat. Karena Pak Lung memang tidak bisa melihat, ia pun merasa kalau itu adalah istrinya. Pak Lung terus-terusan meminta maaf dan juga memohon agar ia disuapi bubur lagi oleh istri tercintanya. Sayangnya, orang yang mendekat itu adalah Pak Piyu. Pak Piyu yang kasih melihat Pak Lung pun akhirnya mengikuti apa yang Pak Lung minta. Maksud kedatangan Pak Piyu adalah untuk menjenguk dan mengkhawatirkan kondisi Pak Lung. Pak Piyu juga mengingatkan kalau mereka masih ada pertandingan di turnamen poker dunia. Jadi cepatlah sembuh Pak Lung. Pak Lung pun berkata kalau ia tidak apa-apa dan ia akan segera sehat kembali. Tapi Pak Piyu yang sangat perhatian laiknya fuckboy di Tinder, ia pun memeriksa kondisi Pak Lung. Setelah perawatan intens yang harus dilalui oleh Pak Lung, hari itu pun perbandi matanya terbuka. Untungnya mata Pak Lung masih berhasil terselamatkan. Ia tidak jadi buta. Tapi kalau dibilang untung, ya sebenarnya tidak untung-untung banget. Karena setelah perband itu dibuka, Pak Lung tak lagi memiliki kekuatan supernya. Setelah diantar oleh Wati ke rumahnya, Pak Lung coba memberitahu tentang kekuatan super yang sebelumnya ia miliki. Pak Lung menceritakan semuanya. Tentang kenapa ia tak pernah percaya pada Wati. Tentang kenapa ia selalu bisa menjadi juara poker. Dan tentang kenapa ia tidak mengangkat telepon Wati waktu itu. Ternyata selama ini Wati tak pernah tahu dengan kemampuan Pak Lung. Ia tak pernah diberitahu satu pun sebelumnya. Tapi alih-alih percaya dengan omongan Pak Lung, Wati merasa kalau ini adalah efek dari kecelakaan nebo hari. Yang membuat otak Pak Lung geser. Dan tidak dapat berpikir jernih lagi. Pak Lung yang masih tak terima karena kekuatannya tiba-tiba hilang, kembali ke dokter matanya yang kemarin. Pak Lung minta untuk diperiksa lagi kondisinya. Ia yakin kalau pasti ada sesuatu yang terjadi pada matanya. Walau berkali-kali dikatakan kalau matanya sudah sehat, Pak Lung tetap saja tak terima. Dengan apa yang dokternya katakan. Karena kesal mendengar Pak Lung yang terus ngeyel, dokternya ini menyarankan Pak Lung untuk mendapatkan perawatan dari psikiater. Karena sepertinya yang sakit adalah otaknya. Sementara itu, Mas Ogi yang baru saja mendapatkan skill baru, ia nampak bingung sekaligus takut. Pemandangan ini tentu saja aneh bagi Mas Ogi, yang memang secara tiba-tiba mendapatkan kemampuan super. Karena merasa ada sesuatu yang tidak benar, Mas Ogi pun memilih untuk segera datang ke rumah sakit tempat yang dirawat kemarin. Ketika Ogi sampai di rumah sakit, secara tidak sengaja ia bertemu kembali dengan Pak Lung. Tentu saja Ogi ini segera mendatangi Pak Lung, dan menanyakan bagaimana kabarnya dengan istrinya. Pak Lung yang sudah runyam pikirannya pun memilih untuk tidak terlalu menggubris omongan dari Ogi ini. Kemudian pergi meninggalkan Ogi dengan alasan akan segera ke bandara. Tapi secara tiba-tiba, Pak Lung pun segera mengajak Ogi untuk ngopi, dan membicarakan tentang kekuatannya itu. Pak Lung kembali memastikan, apakah Ogi ini benar-benar mendapatkan kekuatannya, atau dia hanya halus saja setelah kecelakaan. Setelah Pak Lung yakin kalau kekuatannya benar-benar berpindah pada Ogi, ia pun memiliki sebuah ide, agar kekuatannya bisa kembali pada dirinya. Ya nggak gitu dong Pak. Walau badan dan kepalanya sudah babak belur, tapi kekuatan Pak Lung tetap saja tak kembali. Karena sudah terlalu pusing dengan keadaannya sekarang, Pak Lung pun membawa Ogi ke rumahnya. Di sana, Pak Lung juga curhat dengan asistennya, yang bernama Vincent. Ia tak tahu bagaimana caranya menang melawan Pak Piu jika kekuatan supernya hilang. Apalagi dialah yang menantang Pak Piu ikut turnamen itu. Jika ia mundur dan memilih tak ikut, tentu saja harga dirinya akan jatuh begitu saja di depan Pak Piu. Namun akhirnya, Pak Lung menemukan ide yang bagus untuk menghadapi itu semua. Nah, ternyata bukan ide yang bagus. Demi mempertahankan harga dirinya, akhirnya Pak Lung tetap mengajari Ogi caranya bermain poker yang baik dan benar. Belum banyak yang diajarkan oleh Pak Lung. Mereka sudah dilarang oleh bapaknya Mas Ogi. Bapaknya Mas Ogi ini berkata, kalau mereka boleh main camsa, blackjack, 4-1, mahyong, atau apapun lah. Yang penting jangan main poker. Larangan itu cukup beralasan. Karena 30 tahun yang lalu, bapaknya Ogi ini adalah pemain poker terbaik di negaranya. Tapi terbaik nomor 2, karena nomor 1 dia masih dipegang oleh Pak Piu. Dulunya, ia bersama Pak Piu mendapatkan titel sebagai bintang kemar dalam dunia poker. Tapi keahlian Pak Piu dalam bermain sama sekali tak dapat ditaklukan oleh bapaknya Ogi. Dan karena terus-terusan mengalami kekalahan melawan Pak Piu, akhirnya bapaknya Ogi pun kena mental dan memilih pensiun dari dunia poker. Lalu membuka ruang makan ini sebagai usahanya sehari-hari. Maka dari itu, ia juga tak ingin anaknya ikut bermain poker. Dah, langsung Ogi. Saat itulah, Ogi terus-terusan berlatih bermain poker. Dengan ditemani Pak Lung, Vincent, bapaknya, dan juga pelayan rumah makan bapaknya. Walau di awal tampak sulit bagi Ogi beradaptasi pada permainan ini, tapi lama-kelamaan, kemampuan Ogi kena meningkat. Ditambah lagi dengan kekuatan supernya, yang sangat membantu dalam permainan ini. Setelah dirasa cukup mumpuni, Ogi pun diajak oleh Pak Lung ke tempat bermain poker yang sebenarnya. Dengan berbekal kekuatan supernya, ditambah dengan ilmu dari sang dewa judi, tentu mudah bagi Ogi untuk terus-menerus meraih kemenangan, dan mengeruk banyak duit dari meja poker malam itu. Dan ternyata, wishtrek dari Ogi ini telah dipantau oleh sang pemilik tempat poker, yaitu Pak Piu. Asisten Pak Piu juga bercerita, kalau Pak Lung sudah berhari-hari ini mengajak Ogi ke sini, dan Ogi selalu berhasil memenangkan setiap pertandingannya. Di sana juga, Dodo bilang kepada ayahnya, kalau ia baru saja mendapatkan info A1, kalau Pak Lung selama ini memiliki kekuatan super. Dan pada momen-momen tertentu, ia akan melihat ke atas kepala untuk menggunakan kekuatannya. Tapi karena kecelakaannya, kekuatan Pak Lung menghilang, dan berpindah pada Ogi. Pak Piu pun terlihat semakin tertarik untuk bertanding melawan Ogi dan juga Pak Lung. Tapi karena info tadi, Pak Lung kini dianggap lemah oleh Pak Piu. Karena sekarang, Pak Lung tak lagi memiliki kekuatan supernya itu. Baru saja Ogi akan bersenang-senang dengan uang hasil menangnya, ia harus bertemu dengan Pak Piu dan juga Dodo. Tapi sepertinya ada yang agak lain dari Pak Piu ini. Kalau biasanya Ogi melihat aura orang lain berwarna merah ataupun biru, Ogi justru melihat aura hitam pekat di sekitar kepala Pak Piu. Karena sedari tadi Pak Piu telah mengemati permainan dari Ogi, kini Pak Piu pun mengajak Pak Lung beserta murid barunya itu untuk bermain poker bersama. Ya sekedar untuk hevan, kalau kata Pak Piu. Ogi sempat menolak tawaran itu, karena ia takut dengan aura hitam pekat milik Pak Piu. Tapi sayangnya, Pak Lung justru menerima ajakan itu. Dan akhirnya, mereka pun bermain bersama. Duel antara ayah dan anak melawan murid dan guru pun dimulai. Dengan kekuatan supernya, Mas Ogi dengan sangat mudah memancing Dodo untuk all-in pada ronde itu dan memaksanya harus kalah lebih dulu. Tapi kemampuan Dodo ini memang masih terlalu jauh kalau dibanding Piu. Walaupun Ogi memiliki dua kartu as di tangan dan dapat langsung memenangkan pertandingan dengan memiliki tiga kartu as yang sama. Tapi mentalnya langsung ciut ketika ia melihat aura Pak Piu. Pak Piu juga menggertaknya dengan all-in pada ronde ini. Padahal kartu yang dimilikinya tak sebagus kartu di tangan Ogi. Lalu ketika ia diminta menunjukkan kartunya, hal yang tidak terduga justru Mas Ogi lakukan. Karena kebodohan yang Ogi lakukan, ia pun juga dipastikan kalah pada ronde tadi. Dan tersisalah dua dewa judi terbaik di dunia yang saling bertanding satu sama lain. Dengan berbekal dua kartu jack di tangan, Pak Long tentu pede dapat memenangkan ronde ini dengan full house. Tapi Pak Long tak langsung bergabah dengan all-in semua chip yang ia miliki. Ia mengikuti gai bermain dari Pak Piu dan menaikannya sedikit demi sedikit. Hingga pada kartu kelima telah turun ke meja. Pak Piu pun dengan kepercayaan diri penuh langsung all-in semua chip miliknya. Pak Long yang memang dari awal sudah pede dengan kartunya tentu saja percaya diri untuk all-in pada ronde ini. Dan sayangnya, diwa judi senior ini memang benar-benar dewa dari segala diwa judi. Full house jack miliknya berhasil dikalahkan dengan 4 of kind dan 4 kartu yang sama. Dan mengharuskan Pak Long harus menerima kekalahannya pada laga pemanasan kali ini. Setelah di luar, Ogi pun bercerita semuanya. Ia hanya melihat aurak hitam di sekitar kepala Pak Piu. Ia tak dapat mendeteksi Pak Piu sedang jujur atau tidak. Rimas Ogi ternyata sedikit menggunakan fungsi otaknya tadi. Ia sengaja mengacang-acang kartu dari meja agar Pak Piu maupun Dodo tak tahu kalau kini ia yang memiliki kekuatan super. Tapi Pak Long mengingatkan. Kalau ini semua barulah permulaan. Karena Ogi harus mengikuti banyak turnamen dalam waktu dekat. Ogi harus bisa mendapatkan banyak poin dari turnamen-turnamen itu. Karena turnamen poker dunia tak bisa diikuti oleh seorang amatir. Dan tak pernah memiliki rekam jejak turnamen sebelumnya. Esok malamnya ketika Pak Long sedang di rumah, tiba-tiba ia didatangi oleh Wati. Istrinya itu kembali datang setelah sebulan lebih tak mengunjunginya sama sekali. Pak Long menanyakan kabar dari Wati. Dan juga memberitahukan kalau bulan depan, dia akan mengikuti turnamen poker dunia. Dia juga bilang, kalau kekuatan supernya saat ini telah berpindah pada suara mas-mas unik bernama Ogi. Dan Ogi juga akan ikut dalam turnamen besok. Sayangnya, Pak Long baru saja ingat, kalau Wati ini tak pernah percaya dengan kekuatan super miliknya. Mendengar kalimat tersebut dari Wati, Pak Long tak dapat mengucap satu katapun. Yang ada hanyalah sebuah kesedihan dan penyesalan yang takkan pernah berakhir. Nama Ogi kini semakin dikenal dalam dunia poker. Berbagai turnamen telah ia menangkan. Dan juara di turnamen ini sekaligus menjadi bertanda. Kalau ia saat ini telah berhak untuk mengikuti turnamen poker dunia. Dan Ogi juga menargetkan. Lawan berikutnya untuk dikalahkan, yaitu Pak Piu. Hari yang ditunggu-tunggu oleh semua pihak pun akhirnya tiba. Turnamen poker dunia yang digelar di Malaysia hari ini mulai diselenggarakan. Para pemain poker terbaik dari berbagai penjuru dunia siap bertarung untuk menjadi nomor satu. Dibagi menjadi 64 grup peserta. Mereka akan melewati babak demi babak mulai dari penyesihan hingga babak final. Dan setelah melewati babak penyesihan, delapan terbaik pun akhirnya telah lolos di babak final. Di antara delapan nama itu, empat di antaranya adalah Pak Piu, Dodo, Pak Lung, dan juga Mas Ogi. Ketika sedang berada di panggung, Pak Lung seperti melihat seseorang yang ia kenal. Dan wanita itu adalah istrinya. Yang terpantau juga melihat turnamen ini. Tapi karena kondisinya sedang tidak tepat, ia membiarkan waktu lewat begitu saja, dan tidak mengejarnya. Demi merayakan lolosnya ke delapan besar, Pak Lung dan juga Mas Ogi pun minum-minum marimas jambu kelutuk di sebuah gedai remang-remang. Baru saja mereka minum satu taguk dan berbincang sebentar, tiba-tiba Wati datang ke gedai itu. Situasi pun menjadi agak aning. Pak Lung lalu berkata kalau ia senang Wati mau datang. Dan juga senang karena mau melihatnya ketika bermain. Tapi yang namanya juga wanita. Tentu saja ia gengsi mengakuinya. Dan membantah kalau ia datang ke turnamen tadi. Sayangnya Pak Lung sekarang sedang bersama Ogi. Orang yang bisa tahu apakah orang lain itu sedang berbohong atau tidak. Dan Ogi pun berkata kalau Wati tadi sedang berbohong. Karena Wati kini telah bertemu dengan orang yang bernama Ogi. Dengan ditemani sebotol minuman, Wati pun langsung bercerita panjang lebar pada Ogi. Tentang apa yang ia rasakan selama ia menikah dengan Pak Lung. Mendingan kata-kata istrinya itu, ia langsung teringat atas segala kesalahannya. Pak Lung selama ini selalu percaya dengan kekuatan supernya hingga ia lupa menggunakan hatinya untuk merasakan cinta dari istrinya. Dan itulah alasan kenapa istrinya meminta bercerai dengannya. Baru saja otak kecil Mas Ogi mencoba mencerna omongan dari Wati, tiba-tiba, tiba-tiba, ia melihat cinta matinya yang sedang diganding oleh pria lain. Sayangnya pria lain yang menemani Mimi di sana ternyata memperlakukannya dengan baik. Ia memaksa Mimi untuk minum-minum di sana. Padahal Mimi sudah berkali-kali menolaknya. Tapi karena dirasa kelakuan pria ini makin kesini makin kesana, maka Waiyai Wong tulus untuk tampil. Belum sampai keringatnya kering dan nafasnya kembali teratur, tiba-tiba nampak beberapa orang bersejata tumpul yang datang untuk memburu mereka yang tentu saja harus membuat mereka berempat berpencara untuk mereka diri. Dan ternyata target orang-orang itu hanyalah satu, yaitu Ogi. Sementara Pak Long yang berlari ke arah lain pun juga tersadar kalau bukanlah dia targetnya. Lalu ia meminta izin pada Wati untuk menolong Ogi yang sedang digeroyok. Dan ternyata dalang dibalik penggeroyokan ini adalah asisten dari Pak Piu. Mereka coba menjaga langkah dari Ogi dalam mengikuti babak final. Pak Long yang datang untuk membantu Ogi nampaknya juga tak dapat membantu banyak karena memang mereka kalah jumlah. Dan ketika asisten Pak Piu akan menghabisi Pak Long dan juga Ogi, pertolongan pun datang secara tiba-tiba. Karena telah berhasil diselamatkan oleh Wati, mereka pun kini mencoba kabur dari kejaran anak buah Pak Piu. Sayangnya lari mereka tak cukup cepat hingga asisten Pak Piu berhasil mengejarnya. Babak final turnamen poker Asia pun akan dimulai dalam beberapa menit ke depan. Nampak para pemain telah menduduki tempatnya masing-masing. Tapi sepertinya terdapat dua kursi kosong saat itu. Pak Long dan juga Ogi tidak ada di sana. Pak Piu terlihat kaget. Dikadu-dikadu seakan-akan mengetahui kalau Pak Long dan juga Ogi tidak akan datang hari ini. Pak Piu pun langsung menariknya keluar ruangan. Dodo dimengarahi habis-habisan. Dodo hanya berniat agar dapat membantu ayahnya untuk menang pada final ini. Tapi dia tidak tahu kalau itu justru akan merusak harga diri ayahnya jika tahu lawannya diperlakukan seperti ini. Di detik-detik terakhir sebelum pintu ruangan ditutup, terlihat sebuah tangan wanita menahan ganggang pintu itu. Dia adalah Wati. Bersama dengan sang judi overpower yang juga suaminya, yaitu Pak Long. Pak Long tidak akan mengingkari janjinya untuk bertarung melawan Pak Piu di final turnamen ini. Walau dengan kaki yang tertati-tati, ia tetap berjalan menuju kursi yang telah disediakan. Dan akhirnya babak final pun dimulai. Walau harus tanpa Mas Ogi di sana. Terima kasih telah menonton! Babak final kini hanya tersisa 3 orang saja. Pada ronde ini, nampaknya Pak Piu memilih untuk fold, alias mundur khusus di ronde ini saja. Pak Piu membiarkan anaknya untuk rematch dengan Pak Long. Pak Long memilih untuk tidak tampil agresif pada ronde ini. Ia bermain santai dengan taruhan kecil. Dan hal itu dengan mudahnya berhasil memancing Dodo untuk all-in juga di ronde itu. Dengan kepercayaan diri penuh dan juga tatapannya ke atas kepala Dodo, Pak Long juga memilih untuk all-in di ronde ini. Keduanya sama-sama berhasil mendapatkan full house. Sayangnya, Pak Long memegang full house kartu king yang tentu saja tidak dapat dilawan dengan full house kartu queen milik Dodo. Dengan kekalahan ini, tentu saja membuat Dodo harus tersingkir pada babak final. Dan membuat sang ayah harus bewan dengan Pak Long. Sementara itu di rumah sakit, Ogi nampak baru saja sadar dari kecelakaan tadi. Ia kini tak melihat aura apapun baik di atas kepala Mimi ataupun Vincent. Ia terus menguji apakah benar kekuatan sumper itu telah hilang atau belum. Namun setelah dicoba berkali-kali sudah bisa dipastikan kekuatan sumper di mata Ogi kini telah hilang semuanya. Vincent yang mendengar itu pun segera menghubungi Dodo untuk beritahu kalau kekuatan Ogi telah kembali pada Pak Long. Dan informasi yang didapatkan Dodo soal kekuatan sumper milik Pak Long juga didapat dari Vincent yang berhianat dari Pak Long demi mendapatkan uang lebih. Kini, babak final telah mencapai puncaknya. Hanya tersisa dua orang terakhir di meja. Siapapun yang chipnya habis terlebih dahulu maka dipastikan ia akan kalah pada final ini. Tapi, strategi paling mematikan dan juga dibarengi dengan kekuatannya sudah ia persiapkan mata-matang untuk melawan Sang Raja terakhir. Sang Dewa Judi terbaik seantara dunia Sang Dewa Judi Lintas Generasi yaitu Wayview alias Pak Piyu. Dan strategi paling mematikan tersebut adalah Di tengah Pak Long yang terus-terusan izin ke toilet, Dodo pun datang dan mencoba memberitahukan sebuah info A1 kepada ayahnya. Dodo bilang, kalau kekuatan Ogi telah kembali ke pemilik asalnya, yaitu Pak Long. Setelah kembali dari toilet, Pak Long menyiapkan strategi lainnya. Ia menggertak Pak Piyu dengan mata dan juga kata-katanya. Pak Piyu yang sudah memegang dua kartu as di tangannya dan juga dua kartu as di meja tentu saja membuat kemenangan yang sudah di depan mata. Sayangnya kali ini Pak Piyu gentar. Gertakan dari Pak Long benar-benar membuat Pak Piyu goyah. Kemenangan itu seketika sirna, ketika Pak Piyu memilih untuk fold pada ronde itu. Dan benar saja, kartu yang dipegang oleh Pak Long hanyalah angka 4 dan 6 yang sebenarnya ia tak akan mampu menang di ronde ini. Dan keadaan ini berhasil membuat chip antara Pak Piyu dan Pak Long setara. Hal itu juga seketika membuat Pak Piyu bingung dengan strategi apa yang harus ia terapkan pada laga kali ini. Ogi yang tadi ia masih di rumah sakit kini sudah mulai menyusul untuk mendukung suhunya. Tentu saja ditemani oleh sang seleb gerampu jalan hatinya yaitu Mimi. Pada ronde berikutnya, Pak Piyu kembali mendapatkan dua kartu as. Ia masih terngiang-ngiang dengan ngertakan dari Pak Long tadi. Sehingga membuat mentalnya sedikit goyah pada ronde ini. Ia berniat untuk aloin jika ada kartu as lain di meja. Sayangnya hingga kartu kelima dibuka tidak satupun kartu as di sana. Pak Piyu tak tahu harus mengambil langkah apa pada saat itu. Dan ketika Pak Piyu sedang bingung Pak Long pun beraksi dengan gertakan-gertakan lainnya. Hal itu cukup berhasil membuat Pak Piyu menjadi gegabah. Ia meningkatkan betnya hingga 50 juta. Tapi gertakan Pak Long masih saja mengerikan. Ia mengajak Alin untuk ronde ini untuk menentukan siapa pemenangnya. Karena merasa telah panas hati karena harus dikompori oleh Pak Long Pak Piyu pun mengikutinya. Dan benar saja Pak Piyu kembali terjebak dalam strategi membatikan milik Pak Long. Kekalahan Pak Long dari Pak Piyu tempoh hari benar-benar menjadi pelajaran berharga baginya. Ia mempelajari setiap langkah demi langkah yang dimainkan oleh Pak Piyu. Pak Long juga berkata kalau kekuatan super itu tak pernah kembali padanya. Tetap hanya tadi selama pertandingan hanyalah sebuah gertakan. Dan teruntuk Vincent yang berhianat itu semua adalah rencana dari Pak Long untuk mengacaukan fokus dari Pak Piyu. Karena menurut Pak Piyu gertakan terbaik bukanlah berada di atas meja poker. Tapi gertakan paling mematikan adalah ketika ia sedang tak berada di meja poker. Dan akhirnya perjuangan titik terendah yang harus dilalui Pak Long berhasil mendapat ending yang manis. Ia walau harus sempat buta walau sempat dianggap lemah oleh lawannya tapi dengan kemampuannya Pak Long berhasil mengalahkan sang dewa judi terbaik yang pernah ada. Dengan perjuangan pantang menyerang dengan masalah pribadi yang juga menyerang ia berhasil melewati itu semua dengan fokus dengan tenang dan dengan amat sangat baik. Pak Piyu juga tak kalah hebat. Ia dapat mengakui kekalahannya layaknya lelaki sejati. Tak mencari alasan maupun pembenaran apapun di sana. Tapi sebenarnya ya film ini film komedi jadi banyak adegan-adegan yang aneh unik, kocak dan juga ringan untuk dinikmati. Dan film ini juga masih hangat alias ya baru aja keluar jadi ya bisa langsung tonton di web favorit kalian dimanapun itu. Dan sebelum menutup video alangkah baiknya kita tutup dengan rapat terlebih dahulu. leluh kok udah rapat matamu leluh kesuain tuh. Ada sedikit titipan dari lebagong aduh capek banget. Leluh yakin ini bener tuh? Yakin? Oke. Baik. Ada sedikit quotes dari lebagong. Sebesar apapun masalah di hidupmu kita harus terus berikhtiar dalam menjalannya. Boleh nih. Karena kehidupan ini layaknya sepiring tempe. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Saya kogong dan segedap timpus sering api klori mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah buat yang sudah menulis di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah mensubscribe. Terima kasih buat yang sudah memencet tombol tengse. Dan terima kasih-terima kasih buat siapapun kalian yang sudah melakukan apapun untuk channel ini. Ya apapun itulah. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini Sudah bantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik Amin disitu Dan seperti biasa ini sudah akhir film Sebenarnya pengen sedikit ngobrol-ngobrol Cuma kata editornya Mas udah jadi kebanyakan ngomong saya capek editnya Punya editor gala-gala Kecapekan saya dimarahin terus Tapi gini saya mau ngingetin Kalau Sobatin punya beberapa sosial media yang belum aktif Tolong digarisbawahi Belum aktif Kenapa belum aktif? Iya kami masih menseleksi orangnya Sudah ada beberapa orang Cuma sepertinya Iya sosial media kami itu ada Instagram Itu ada TikTok Itu ada Facebook Itu dia jadi ada tiga itu Itu belum aktif ya Sekali lagi belum aktif Bukan tidak aktif Iya kayak yang tadi saya bilang Kami masih mencari orangnya Dan sudah ada beberapa kandidat orang yang Kami seleksi dan kami anggap Wah bisa nih disitu Jadi ya sekalian saya juga mau bilang Kalau di video ini Kami untuk sementara menutup dulu Apa namanya Slot untuk Bukan admin ya Kami bilangnya Jadi kayak Kalau di luar sana Bilangnya sosial media spesialis Cuma kami Kayaknya enggak deh Enggak itu Pokoknya ini kami Mau nyari orang Nanti kami masuk dalam tim Mengurus sosial media Tapi nanti ngobrolnya bareng Jadi memang Porsi waktunya Bakal lebih banyak Mengobrol Itu dia jadi Ketika ngomong lebih banyak Ngobrol Waktunya banyak Kita harus barengan Jadi ya itu tadi Jadi kami enggak bisa Meng-cover semuanya Dan untuk saat ini Kami tutup dulu Sampai nanti memang Ada kabar yang baik Kalau kalian melihat ada postingan baru di sosial media Ya itu berarti orang yang sudah ada Kalau belum ada Ya kami masih nyari Cuma untuk saat ini Kami tutup dulu Untuk sementara Dan terima kasih buat yang sudah M-DM Terima kasih buat yang sudah Menanyakan Dan menawarkan diri Sekali lagi Kami tidak bisa menerima semuanya Tapi pelan-pelan Kalau memang ada rezeki Kami memang pengen Buat lebih banyak proyek lagi Di situ Jadi Kayaknya saya sudah Kebanyakan ngomong Saya cuma mau ingetin ke kalian Kalau kalian lagi ada masalah Dan itu berat banget Gak ada salahnya Buat ambil waktu Buat diri kalian sendiri Duduk Yang tenang Tarik nafas dalam-dalam Buang Tengah kopinya Ambil koreknya Dan Pilih Sebatin Aja dulu Pintar 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!